Ini bayi baru lahir. Tapi gadis kecil ini hanya melihat bayi itu dan menghela nafas. Sambil bermain dengan bayi. Gadis kecil itu bahkan menutupi mata bayi. Dia merasa anak ini terlalu jelek. Seperti sepotong tahu dijatuhkan di bagian bawah. Siapa sangka bertahun-tahun kemudian. Anak laki-laki bernama Tofu hari itu menjadi jenius musik ditambah tampangnya. Tujuan kepulangannya kali ini adalah untuk bertemu dengan kakak perempuan tetangganya yang bernama Najai. Saat ini dia masih menantikan pertemuan yang akan datang. Tapi gadis itu berkata melalui telepon. Jangan berpikir bahwa ibuku menyuruhku untuk menjagamu. Maka kamu bisa datang ke rumahku dan tinggal. Setelah mendengarkannya, Tofu bertanya, Apa kamu tidak penasaran dengan penampilanku sekarang? Najai menjawab, bukankah itu hanya berubah dari tahu menjadi tahu busuk? Apa yang pantas untuk dilihat? Lalu dia segera memperingatkan Tofu. Sama sekali tidak diizinkan pergi ke rumahnya. Karena dia pikir Tofu terlalu jelek. Sampai membuatnya merasa mual setiap kali dia melihatnya. Tapi Tofu masih dengan tulus mengatakan, Aku merindukanmu. Tapi Najai tidak punya waktu untuk peduli padanya. Karena tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Jadi ada beberapa ucapan Najai yang dia tidak bisa mengerti. Jadi dia meminta Kiss yang adalah stylistnya. Apa, mual, berarti? Dia menjawab bahwa itu berarti sesuatu yang sangat menjijikan sehingga membuat ingin muntah. Setelah mengetahui seseorang mengatakan itu tentang Tofu. Kiss bertanya siapa berani menghina Tofu seperti itu. Tofu segera menjawab bahwa dia adalah seorang yang diam-diam dia sukai. Pada saat ini, Kiss juga segera mengerti. Apakah itu cinta pertamamu? Tanpa diduga, Tofu tidak ragu untuk menganggup dan mengakuinya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Najai sekarang memiliki kekasih. Lebih dari itu, pacarnya adalah seorang sutradara. Dan Najai sekarang menjadi manajer pemasaran sebuah perusahaan belanja. Keduanya bekerja sama untuk mengembangkan. Sehingga dapat mendorong pendapatan mencapai level setinggi langit. Saat dia merayakan dengan rekan kerjanya. Mesa berkata dengan Najai. Kemarin dia melihat pacar Najai pergi membeli kalung. Mesa melihat itu dan memastikan dia membeli kalung itu untuk diberikan kepada Najai. Adalah wanita yang sukses dalam karir dan juga cinta. Ini membuat semua orang sangat mengaguminya. Tetapi ketika dua orang berkencan di sebuah restoran. Pacar Najai mengusulkan untuk putus. Setelah mendengarnya, dia terkejut. Kemudian dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata. Ayo kita makan es krim dulu. Setelah makan, kita akan putus. Pacarnya melihatnya bahkan tidak bertanya mengapa dia ingin putus. Masih suasana hati makan es krim. Jadi dia marah dan pergi. Mungkinkah Najai tidak merasakan sakit hati? Ternyata dia pernah menangis dan memohon pada pacarnya jangan tinggalkan dia. Tapi pacar ini bilang dia hanya ingin fokus pada musik. Namun, dalam sekejap mata, dia bisa berkencan dengan sahabatnya. Tidak peduli bagaimana dia memohon. Pacar selanjutnya bilang mau kuliah ke luar negeri lagi biar gak buang-buang waktu. Tetapi pada saat Najai mengejarnya. Menemukannya sedang berbicara dengan gadis lain. Sekarang dia menyadari bahwa setiap kali seorang pria mengucapkan putus, tidak perlu bertanya mengapa. Itu hanya karena mereka tidak mencintai lagi. Dia sangat menderita sehingga dia bahkan tidak bisa menangis lagi. Tapi yang membuatnya semakin terluka. Makanan di pesta perpisahan ini dibayar olehnya. Hari berikutnya setelah dia menstabilkan suasana hatinya. Dia memutuskan untuk mengundang rekan-rekannya ke pesta. Rekan kerja Najai sangat senang saat melihat undangan tersebut. Karena DJ menghadiri pesta kali ini. Itu adalah bintang terkenal bernama Arlan. Tapi Najai tidak tahu orang ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bintang terkenal ini adalah tahu, yang dia selalu benci. Di malam hari, kelompok itu berdandan indah untuk pergi ke pesta. Dan Tofu juga berkontribusi pada suasana yang semarak di sini. Membuat semua orang melompat dan bergoyang di bawah musiknya. Dan hanya dengan melihat, dia mengenali Najai di keramaian. Jadi dia diam-diam mengingat tempatnya. Saat istirahat. Dia mengganti pakaiannya dan turun ke bawah. Tapi matanya selalu tertuju pada Najai. Rekan kerjanya segera memberitahu Najai tentang ini. Najai melihat itu dan mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki mata yang akurat untuk melihat orang. Saat ini, Tofu selangkah lebih dekat dengan Najai. Bahkan Najai menantikan dia datang untuk berbicara dengannya. Tetapi pada saat ini seorang wanita muncul dan menarik tangan Tofu. Bocah ini memberikan giginya kepada kakak perempuan tetangganya. Menangis sambil menyuruhnya untuk menyimpannya. Karena bocah ini akan pergi ke luar negeri. Tapi tak disangka, seorang anak laki-laki yang selalu dianggap Najai jelek. Ketika kembali ke negaranya, dia menjadi pria tampan seperti sekarang. Sampai pesta hari ini. Keduanya bertemu lagi. Tapi Najai tidak bisa lagi mengenali Tofu. Saat ini Tofu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Najai juga menantikan untuk melihatnya datang untuk berbicara dengannya. Tanpa diduga, pada saat ini, Kiss menyela mereka berdua. Tapi saat dia melihat Kiss, tatapannya langsung berubah. Karena mereka berdua sudah saling mengenal. Lebih dari itu, dia juga teman dekat saat di sekolah. Tapi dia memainkan trik dan kemudian mencuri pacar Najai. Dia juga sangat terkenal di bidangnya karena kesewenang-wenangnya. Jadi tidak ada yang tidak menyadari kepribadiannya yang buruk. Najai segera berjalan mendekat. Lalu dia dengan keras mengejek Kiss. Dan dia menatap kosong pada wanita ini dengan cara berbicara yang tidak menghormati siapapun di depannya. Saat ini dia berpikir orang ini mungkin hanya memiliki penampilan yang sama dengan Najai. Karena Najai tidak akan pernah berbicara dengan orang lain seperti itu. Pada saat ini, Najai mengangkat alis lagi. Lalu tanyakan padanya apakah dia tahu apa artinya, sewenang-wenang. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Tofu mengatakan dia adalah gadis yang tidak sopan. Bahkan juga mencium kening Kiss. Untuk menunjukkan membelanya. Dia setelah melihat Tofu begitu keras kepala. Dia juga tidak peduli padanya lagi. Pada saat ini dia menyuruhnya berhenti. Dan kemudian bertanya mengapa dia bersikap seperti ini. Najai memikirkan orang-orang di sebelah Kiss. Mereka semuanya bukan pria baik. Jadi Najai menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang masalah orang lain. Tofu segera berbalik untuk bertanya pada Kiss. Apa yang terjadi pada kalian berdua sebelumnya? Najai tidak mengatakan apa-apa. Karena kepribadian Najai awalnya sudah seperti itu. Setelah mendengar namanya. Tofu menyadari. Gadis tadi adalah Najai yang dia sedang cari. Dia mengemudi dengan tergesa-gesa mengejarnya. Tapi sekarang dia memanggil mobil dan telah pergi. Untung Tofu masih punya nomor HP Najai. Tapi Najai menganggapnya sebagai tempat untuk curhat. Ketika dia masih muda dia harus mandi untuk Tofu setiap hari. Selalu menggendong Tofu di punggungnya dan kemudian menghiburnya. Bahkan dia dimarahi oleh ibunya karena hal-hal ini. Dan dia sudah muak dengan itu. Dia benar-benar tidak ingin melihatnya lagi. Dia bahkan memarahinya adalah komet. Tofu juga sedikit terluka setelah mendengarkannya. Tapi Tofu benar-benar tidak mengerti apa yang Najai lalui hingga menjadi seperti ini. Yang pernah mengajarinya cara bermain. Ajari dia apa makna cinta. Lebih dari itu, dia juga dengan lembut membantunya menyeka air matanya. Kemana dia pergi berakhir. Meskipun dia sedikit kesal, dia masih tidak bisa yakin. Jadi dia pergi mencari restoran di dekat rumah Najai. Memang, Najai sedang di sini. Najai mengira bintang terkenal ini jatuh cinta padanya. Jadi dia berbohong bahwa dia adalah penggemarnya. Setelah mendengarkannya, dia langsung menjadi senang dan bertanya padanya. Jika kamu adalah penggemarku. Jadi mungkin Lamu tahu namaku? Tapi tanpa diduga, dia mengatakan nama panggungnya adalah Arlan, bukan nama aslinya Tofu. Dia masih tidak mengenaliku. Sambil berbicara satu sama lain Tofu tahu. Najai terlalu terluka dalam cinta. Saat ini dia benar-benar tidak mengerti apa itu cinta sejati. Dan dia tidak ingin terlibat di dalamnya lagi. Tofu melihatnya dengan tatapan patah hati. Dia diam-diam berjalan di belakangnya untuk membawanya pulang. Namun, Najai berdiri membeku di depan rumah karena dia tidak bisa mengingat kata Sandinya. Tapi sekarang dia tiba-tiba teringat. Kata Sandi ini pasti hari tahunku. Tunggu sampai dia masuk ke dalam. Dia berdiri di depan pintu dan juga mencoba kata Sandi. Dan yang mengejutkan, itu bisa dibuka. Keesokan harinya Najai mengetahui kabar bahwa mantan pacarnya telah mengundurkan diri. Saat ini dia berpikir tidak apa-apa untuk putus tapi kenapa dia tidak bisa berhenti kerja. Jika dia sudah mengundurkan diri, lalu apa yang harus dilakukan dengan pekerjaannya. Jadi dia mengendarai mobilnya ke rumah mantan pacarnya. Dan kemudian menyuruhnya untuk memisahkan urusan publik dan pribadi. Tapi mantan pacarnya sangat sedih melihatnya datang kepadanya hanya karena pekerjaan. Karena dia tidak bisa dengan mudah melepaskan perasaan seperti Najai. Najai meneteskan air mata setelah mendengar itu dan mengatakan bahwa dia sendiri sedang patah hati. Tepat ketika mereka berdua akan berbaikan. Kis mendorong pintu masuk. Ketika dia melihatnya, Najai langsung marah. Kamu lagi? Ya aku, jadi apa? Ketika dia menundukkan kepalanya, Najai melihat kalung itu yang ada di lehernya. Bukankah ini seharusnya yang diberikan mantan pacarnya padanya? Najai sangat marah sehingga dia menarik kalung itu ke bawah. Lalu beri kis tamparan. Dan kemudian keduanya mulai berkelahi. Namun, ketika keduanya masih saling bertarung. Tofu segera bergegas masuk. Setelah memisahkan mereka berdua. Dia segera menarik tangan Najai dan berlari keluar. Tapi siapa sangka, Najai benar-benar kehilangan akal saat ini. Dan ketika melihat sebuah mobil mewah diparkir di depan. Dia mendapatkan momentum dan memecahkan kaca spion mobil. Aduh.